Intro Mbak Sari, misalnya kita memposisikan diri sebagai orang yang jadi bisa gak sih disebut korban dalam konteks menurut ini Mbak Sari intinya sebagai orang yang memiliki pasangan yang pasangannya adalah benalu gitu bagaimana kita bisa mengidentifikasi kalau pasangan kita ini ada kecenderungan memanfaatkan kita Mbak Sari? Oke, kalau misalkan kecenderungan seperti itu, ini masalahnya ya Vidya yang sering saya temui di klien-klien itu ada banyak faktor yang mereka sadar dan mereka gak sadar gitu biasanya juga campur aduk nih sama pola yang dia bawa dari dulu nah terbiasanya dengan pola yang seperti apa dia di rumah, melihat hubungannya dengan orang tua dan lain-lain nah itu seringkali sadar dan tidak sadar juga dalam hubungannya yang sekarang menjadi kita pengaruh juga jadi kalau dilihat ciri-cirinya juga coba amati terlepas dari pola apa yang sudah menetap di kalian atau kalian menali, coba amati dulu dalam hubungan ini apakah tag and give itu terjadi ya, atau give and take, atau kamu cuma give, 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 take-nya sekali give, 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 take-nya sekali nah itu perlu juga untuk dikenali apakah tag and give, kadang give and take, tag and give lagi, atau give and take itu juga harusnya secara tulus dari kedua belah pihak itu ada kesadaran untuk melakukan itu itu salah satu yang mungkin perlu dikenali dari awal tapi Mbak Sari aku penasaran juga nih Mbak, di samping itu nih misal satu pasangan belum nyampe komunikasi atau belum nyampe sepemikirannya sedalam itu gitu bahwa mungkin di balik atau pada latar belakang pasangannya ada faktor keluarganya atau mungkin pergaulannya, baik yang virtual atau yang in real life gitu mungkin nggak sih Mbak, kecenderungan memanfaatkan pasangan ini ada karena terlalu nyaman sama pasangannya atau mungkin pasangannya yang kemudian dimanfaatkan juga punya kebiasaan terlalu iya-iya aja mungkin nggak Mbak, kecenderungan memanfaatkan itu adanya karena terlalu nyaman Mbak? oh ya mungkin karena dia merasa bahwa sosok yang dia sayang ini atau yang dia jalani bersama ini ternyata bisa untuk ngemong dia gitu ya sehingga dia jadi punya kebiasaan cukup tinggi nah ini apa yang terjadi di masa lalunya itu kan jadi perlu ada benang merahnya biasanya video dengan orang-orangnya atau bagaimana nah selama kedua belah pihak merasa bahagia dengan pola tersebut ya silahkan gitu kembali lagi kalau dalam relationship itu kan masalahnya adalah saling mau nggak gitu kalau misalkan yang satu mau dan yang satu beban atau berkorban ya itu baru kita bisa katakan toksik tapi kalau misalkan yang satu senang dengan begantung atau manja seperti itu yang satu juga punya kepuasan dengan nurturing yang seperti itu ya ya ini kan jadinya kelop ya jadinya cocok jadi itu yang bahasa cintanya cocok lah boleh dibilang nanti gitu nah yang menjadi toksik adalah di saat yang satu punya mau ini yang satu nggak bisa menuhin atau menuhinnya pun ternyata beban gitu ditahan-tahan gitu sebenarnya dia nggak suka nah ini yang kalau nggak diutarakan jadinya nanti suatu saat bisa apa ya jadi konflik seperti itu selamat menikmati